Inilah perempuan-perempuan hebat di hutan Indonesia. Yang pertama adalah perempuan penjaga hutan dari desa air tenam. Berada di perbatasan antara Bengkulu dan Sumatera Selatan, hutan di desa air tenam terjaga dengan baik. Air sungai pun deras dan mengalir jernih. Bisnis ekstraktif seperti perkebunan sawit dan tambang tidak masuk ke desa ini. Alam dan lingkungan desa air tenam yang terawat tidak lepas dari peran sosok perempuan bernama Henny Herawati. Henny aktif mengajak para perempuan ikut terlibat dalam setiap program di desa itu, baik penghijauan, menanam kayu, pelatihan mengelola kopi, dan lain-lain. Sejak kecil, Henny banyak menghabiskan waktu di perkebunan bersama orang tuanya yang merupakan petani. Kearifan lokal dalam mengelola perkebunan dengan tetap menjaga hutan yang merupakan hutsan orang tuanya hingga kini masih ia pegang teguh. Yang kedua, ada Empu Hutan atau Ranger Perempuan Penjaga Hutan Aceh. Masyarakat desa Damaran Baru di kecamatan Timanggajah, Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh, khususnya kaum perempuan, berinisiatif menghijaukan hutan yang dirusak dengan cara menanam kembali. Karena menurut mereka, menjaga hutan bukan hanya tugas laki-laki, perempuan pun juga bisa melakukannya. Ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh ini diberi nama Empu Hutan atau Penjaga Hutan, yang tugasnya menjaga hutan dari kegiatan ilegal. Terbentuknya Ranger Perempuan, diharapkan muncul perempuan-perempuan tangguh yang bisa melindungi hutan, mata air, dan sumber-sumber kehidupan lain secara langsung dan berkelanjutan. Yang ketiga, ada Juliana Wetuk, yang merupakan perempuan tangguh penjaga hutan lindung Wehea. Juliana Wetuk atau yang akrab disapa dengan Ming, merupakan putri pertama kepala adat dayak Wehea, Legitak, yang sehari-harinya Ming bergelut dengan hutan lindung Wehea seluas 38.000 hektare. Layaknya rumahnya sendiri, Ming tahu betul kondisi hutan tersebut. Bagi wanita ini, hutan adalah sumber kehidupan. Ada dan kepercayaan leluhur membuatnya yakin menentukan pilihan untuk melanjutkan perjuangan sang ayah, yaitu menjadi penjaga luhutan lindung Wehea yang merupakan warisan paling berharga nenek moyang mereka. Ming berkata bahwa hutan lindung Wehea adalah warisan leluhur warga dayak Wehea. Di sana tersedia rantai makanan bagi semua makhluk hidup. Ada satwa liar dan tumbuhan yang juga mereka jaga. Yang keempat, namun bukan yang terakhir, adalah Christine Wulandari. Christine Wulandari merupakan ketua program Magister Kehutanan Fakultas Pertanian di Universitas Lampung. Selama 27 tahun mengajar di kampus, ia tak henti-hentinya melakukan penelitian terkait pengelolaan hutan berkelanjutan, terutama di Provinsi Lampung. Christine yang juga merupakan ketua Yayasan Kehutanan Masyarakat Indonesia, berpendapat bahwa hutan negara kita yang luas butuh penelitian intensif untuk memaksimalkan potensi sosial, ekonomi, dan ekologi sekaligus menjaga kelestariannya. Bagi Christine, puncak karir seorang akademisi adalah ketika pengabdian kepada masyarakat dan penelitian yang dilakukan dapat diterima oleh rekan profesi dan juga oleh publik. Demikian adalah 4 orang dari sekian banyak perempuan-perempuan hebat penjaga hutan Indonesia yang telah disusun oleh redaksi Mongabay Indonesia untuk Hari Hutan Indonesia 2020. Salam Lestari!